Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan memperpanjang pembatasan sosial berskala besar PSBB Transisi. Hal ini dilakukan untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Sebelumnya, Anies memaparkan dalam sepekan terakhir, positivity rate di Jakarta naik menjadi 5,9 persen. Sementara bad occupancy rate naik menjadi 45 persen. Anies berharap masyarakat lebih ketat dalam menerapkan protokol kesehatan. Untuk itu, dengan diperpanjangnya PSBB Transisi, membuat sejumlah kegiatan yang akan dibuka, seperti bioskop dan hiburan indoor lainnya, ditunda kembali pembukaannya. Akan amat berisiko apabila kita melonggarkan fase 1 PSBB Transisi ini dan masuk ke fase 2. Karena itu, kami di DKI Jakarta, gugus tugas memutuskan untuk kembali memperpanjang fase 1 PSBB Transisi ini sampai 2 pekan ke depan, sebelum kita bisa beralih ke fase kedua. Malah justru, saat ini kita harus lebih serius dalam memastikan protokol kesehatan. Kegiatan yang akan dibuka, maka terpaksa harus kita tunda sampai waktu yang lebih aman. Misalnya, pembukaan bioskop, pembukaan tempat-tempat hiburan indoor lainnya, yang semula direncanakan akan beroperasi akhir bulan ini, maka harus kita tunda dulu izin operasinya sampai kondisi menunjukkan tren yang membaik. Sementara itu, saat rapat dengan para gubernur di Istana Bogor Rabu kemarin, Presiden Joko Widodo menyatakan langkah pemerintah yang tidak melakukan karantina wilayah atau lockdown sudah tepat. Menurut Presiden, jika diperlakukan lockdown, maka dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia akan fatal. Saya rumit, kuartal kedua mungkin kita bisa minus keempat koma tiga. Di kuartal pertama kita masih positif 2,97. 2,97. Saya enggak bisa bayangin kalau kita dulu lockdown itu mungkin bisa minus 17. Saya perlu saya sampaikan. Dan bahkan di tahun 2020, perkiraan-perkiraan ini sudah berubah total. Terakhir yang saya terima dari OECD. Perancis misalnya di angka minus 17,2 persen. Inggris minus 15,4 persen. Presiden mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menurun hingga minus 17 persen bila pemerintah menerapkan kebijakan lockdown untuk menghadapi pandemi COVID-19. Hal itu berdasarkan perkiraan sejumlah lembaga ekonomi internasional. Salah satunya, lembaga kerjasama ekonomi dan pembangunan OECD. Menurut lembaga ini, negara yang menerapkan lockdown ekonominya minus 2 digit. Pemerintah akhirnya menerapkan kebijakan PSBB dan ekonomi Indonesia hanya minus 4,3 persen di kuartal kedua 2020. Lebih baik ketimbang negara lain. Tim Liputan, Kompas TV.